Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama saya di channel Bayu Airbrush lor gimana kabarnya dulur-dulur semoga dulu dulu selalu sehat dan selalu semangat Oke lor di sesi ini di depan kita ini ada media yang sudah saya clear disini medianya ada airbrush jadi airbrushnya itu masih kasar banget ya lor ya jadi kita butuh pengekliran kedua atau flow code Nah untuk flow code itu dalam pemilihan amplas dalam teknik pengamplasan itu sangat penting ya kenapa kalau kita asal-asal mengamplas dengan pemilihan grid yang ibaratnya salah atau terlalu kasar nah untuk yang dipakai ini 800 ya ukurannya dan untuk tekniknya ini dry sanding saya menggunakan orbital sender ya lor ya dan orbital sender itu sebelum masuk ke pad dia ada interface interface itu semacam busa jadi untuk di media-media lengkung itu dia aman Oke lor kembali ke topik Oke lor dalam sesi flow code ini yang perlu diperhatikan itu adalah saat pengamplasan pengamplasan ini berperan yang penting saat kita nanti melakukan pengekliran karena kalau kita ngamplasnya itu asal-asalan atau sampai mengikis lapisan clear yang ada dan sampai tembus ke bagian cat atau base itu akan mengakibatkan hal yang tidak diinginkan seperti halnya keriting apabila apa lagi medianya seperti ini yang ada gambar seperti ini itu kalau kita ngamplasnya asal-asalan pasti nanti kita akan mumet dengan sendirinya mumet lor asli mumet kita akan kena trouble keriting itu otomatis kita akan ngulang gambar yang seperti itu yang sama seperti itu jadi untuk sesi pengamplasan perlu diperhatikan ya lor dan keunggulan dari atau enaknya kalau kita ngamplas dalam sesi kering seperti ini atau dry sanding seperti ini kita langsung tahu mana media yang belum diampas mana media yang sudah diampas dan untuk ini kita tidak melibatkan air disini setelah pengamplasan kita dester kita semprot sisa-sisa debu yang ada tadi lalu kita lakukan pengelapan menggunakan degreaser degreaser ini fungsinya dulu dulu sudah tahu sendiri ya untuk menghilangkan apabila ada kotoran seperti minyak seperti silikon itu bisa diantisipasi dengan degreaser ini dalam dry sanding ini kalau kita ngomongin efisiensi waktu ya bener kita sangat tertolong oleh waktu pengerjaannya lebih cepat ya lor beda lagi kalau kita melakukan pengamplasan wet sanding atau basah itu biasanya kalau kita menggunakan air itu harus dikeringkan benar-benar kering ya lor jangan sampai media itu masih ada resapan airnya langsung di clear nah itu jangan nanti akan fatal juga akan mengakibatkan hal yang tidak diinginkan jadi untuk wet sanding atau basah itu mungkin lebih diperpanjang sedikit waktunya tapi kalau untuk dry sanding seperti ini kita tinggal gosok kelihatan sudah yang dikosok yang mana dari dreaster atau disemprot habis itu dilap dengan degreaser jadi enggak melibatkan air dan untuk teman-teman yang masih menggunakan wet sanding harapannya hati-hati karena saat pengamplasan itu dia enggak kelihatan mana yang sudah diamplas mana yang belum karena media itu masih kelihatan mengkilat hati-hati karena ada airnya jadi hati-hati aja ya gimana caranya tekniknya biar aman gitu aja lor Oke disini untuk pengekliran saya pakai 4100 dari Niken perbandingan 41-15% untuk dinapnya dan untuk spray gun sendiri saya pakai Meiji Winners Force yang tipe T untuk tabung RPS nya sama adapter Avalon ini baru saya beli karena kemarin saya lihat si coli si milik itu dia beli saya juga beli oke lho setelah kita lap tadi menggunakan degreaser menggunakan mikro preber disini kita lanjut pengelapan menggunakan teklot teklot ini fungsinya sudah tahu ya lor ya untuk menyerap apabila ada debu atau kotoran yang tertinggal atau peritilan-peritilan kain mikro preber itu sendiri yang tertinggal jadi kita berusaha untuk benar-benar bersih dari kotoran ataupun eh debu ataupun ya macam apa ya seperti kain-kain gitu oke lor untuk pengekliran tekniknya ini perlu diperhatikan juga untuk teknik pengekliran saat kita ngeklir di atas media airbrush ini kita enggak bisa membabi brutal karena apa kalau kita membabi brutal otomatis nanti akan timbul hal yang mungkin tidak diinginkan tapi kalau sudah biasa mungkin ya berani lah tapi disini saya mencoba untuk berhati-hati karena kita mengedukasi untuk para pemula biar enggak saking terlenanya karena ini media sudah mau jadi jadi ngeklirnya bas-bas-bas-bas langsung basah ternyata ke thinner meresap ke dalam sehingga mengakibatkan keriting karena ini media sudah kita amplas jadi otomatis lapisan klir yang pertama tadi sudah mulai tipis jadi kita harus harap hati-hati Oke untuk tekniknya semprotan pertama itu kita ambil kabutnya dulu bisa dilihat sendiri untuk tekniknya disitu untuk overlaynya saya biasakan saja enggak terlalu rapat terus jarak saya konsistenkan agak menjauh sedikit terus disitu saya lakukan satu kali dan saya tunggu beberapa detik untuk penguapan thinner yang sudah kita aplikasikan ini sorry clear yang sudah kata aplikasikan untuk penguapan thinner terlebih dahulu baru kita lanjut untuk pengambilan gelosinya gitu lor ya jangan langsung bas-bas-bas-bas-bas sekali sekali nih apa bergodol kp-mumat lor jadi ini ya lor ya eh saat pengekliran seperti ini kita itu enggak bisa menyamakan pengekliran saat di sesi mungkin media itu polos nah kalau polos itu ya bisa sajalah kalau misalnya terjadi keriting ya aman aja cuman polos aja kok tinggal timpah nah ini kalau gambar ini kalau kita model bas-bas-bas ya aku udah mampu toh mas-mas ya mumet mat tonconi Oke di sesi pertama kita pengambilan kabut di sesi kedua ini kita langsung tembak dua layer karena kita sudah eh antisipasi hal pertama jadi media gitu kita lihat dulu eh seperti apa reaksinya apakah ada indikasi-indikasi yang tidak diinginkan seperti halnya keriting atau apa kalau sudah aman kita tinggal bas-bas-bas-bas gitu lor ini saya lakukan pengekliran one visit sekali lewat dari titik A ke titik B titik A ke titik B jadi dua kali dua layar ya hitungannya di belakang ini ya jadi untuk layar yang pertama tadi kita cuman kabut aja jadi enggak saya hitung untuk layarnya jadi untuk hanya sebatas melihat kontraksi antara media dengan thinner yang kita aplikasikan pelur Seperti itu penjelasan dari saya Halo misalnya ada yang kurang paham atau ada yang lebih jago lagi silahkan komen dan silahkan dipertanyakan besok ini video eh sorry besok kita akan lanjut di sesi apa ya membahas tentang epoxy filler karena kemarin yang saya melihat ada konten kreator yang enggak tahu ya saya enggak tahu kenapa begitu eh ngecat di media pelat thank you menggunakan epoxy yang ibaratnya kurang tepat jadi nanti kita akan kasih tahu kasih paham ya lor ya apapun yang mereka bilang tingkat oke lor untuk pengekliran disini kita lanjut sampai bagian akhir sampai di tanki nya disini ada kaps kanan kiri sama tanki lor jadi untuk teknik pengaplikasian nya seperti yang saya jelaskan tadi disini kita media terakhir yaitu tanki seperti biasa langsung kita ambil glossy jadi satu kali lewat langsung jadi intinya gini lor ada yang bilang kalau cuma glossy kita nggak butuh tebel gitu tapi kita disini butuh tebel juga butuh glossy karena eh media atau saat proses pengampasan eh pengecatan itu kalau bisa catnya setibis mungkin catnya setibis mungkin clearnya yang ditebelin gitu loh kenapa kalau kayak kalau seperti itu ya kalau kita semua ditebelin itu otomatis kita akan mengurangi tingkat kerasan daripada bahan apalagi kalau kita menggunakan ctnc sorry yang masih menggunakan ctnc saya bukan tidak bermaksud apa-apa gini ya banyak pertanyaan eh kepada saya mas kenapa clearing saya kok sudah satu bulan nggak kering-kering kenapa kok nggak mau ketika diketekan kuku itu masih membekasnya itu kita koreksi dulu lor jangan kita langsung Oh itu clearnya julek gini-gini Oh jangan kita tidak bisa mendiskriminasi clearnya kita koreksi dari bawah dulu biasanya eh sorry epoxy nya gimana saat pengeringannya gimana saya epoxy nya ngeringinnya satu jam langsung saya amplas sudah kering mesin sorry kalau untuk epoxy minimal satu malam lor satu malam kita disitu jangan ketipu sama tulisan 45 menit 30 menit jending jangan karena disitu tidak ada keterangan waktu eh keterangan suhu karena kita disini menggunakan suhu ruangan jadi kita antipsipasi diamkan satu malam satu malam kita amplas baru kita naikkan base nah kalau NC itu saya juga diamkan satu malam karena apa karena NC itu nggak bisa kering sekering seperti buliuretan jadi NC itu kalau kita diamkan semakin lama semakin bagus hasilnya nah dia sudah kering maksimal tapi kalau kita baru satu jam nembak terus kita sentuh itu nggak lengket tahu-tahu kita clear nah itu akan menjadikan malapetaka oke penggeliran sudah selesai nanti kita review nah oke ya ini adalah penampakan media yang masih basah ini saya tinggal kurang lebih tadi 45 menit dan ini sudah memasuki sesi protem ya eh atau istilahnya lumar atau clear itu menata dengan sendirinya jadi untuk untuk pengalaman teman-teman yang masih pemula khususnya kalau sudah senior itu biasanya dia tinggal ngopi eh kerjaan ready sendiri anak buahnya yang kerja oke lor jadi gini kalau misalnya dalam sesi penggeliran dulur-dulur atau teman-teman itu biasanya nemuin pas ketika kita nyemprot jebret 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 dilihat kok masih jeruk ya jeruknya kok besar akhirnya ditimpal lagi-timpal lagi dan itu akan mengakibatkan hal yang tidak diinginkan misalnya mewek ya terus popping atau hal-hal lain yang mungkin bisa menyebabkan saat penggeliran itu trouble oke jadi ada istilahnya protem atau clear itu memasuki sesi lumer atau dia menata dengan sendirinya bilangnya suntoloyo itu kalau clearnya pinter dia akan menata dengan sendirinya walaupun kamu tembakannya pas awalnya itu jerukannya besar-besar gak usah panik gak usah kaget oke lor seperti itu itu untuk pengalaman sedikit saja dan untuk media lain seperti ini ya nah ini lor ya jadi kalau ini masih basah lor terus terang masih basah jadi kalau misalnya dulur-dulur nge-clear terus nemuin hal seperti itu gak usah panik jadi biarkan aja dulu mungkin clearnya itu butuh penguapan thinner terus nanti dia akan menata dengan sendirinya kalau clearnya itu pinter pasti dia akan menata dengan sendirinya lor clear ya untuk sesi penggeliran mungkin saya stop sampai disini karena ini mengingat waktu media atau unit ini segera akan kita rakit besok mungkin kita koreksi ya mungkin ada kotoran-kotoran kita polis sedikit yang bagian kotoran itu atau gimana ya karena saya sudah pernah membahas untuk clear code correction itu pasti ada gak mungkin kita nge-clear di tempat seperti ini yang ibaratnya ala kadarnya itu langsung jadi sempurna itu gak mungkin jadi ada sesi clear code correction atau di koreksi lagi seberapa layak clear ini akan kita kasihkan kesas mendapatkan kesas oke lor untuk detailnya gini ya saya perdekat ya Nah nah itu dibawah lampu neon bilang ya Mas coba tes dibawah lampu neon ya kalau masih basah yang mengkilat-mengkilat lor nanti kalau sudah kering baru kita tahu itu teksturnya seperti apa jadinya seperti apa itu kita tahu barang apapun bahan apapun kalau sudah kering kita akan tahu teksturnya Seperti apa Mau itu epoxy Mau itu base Atau cet Kalau sudah kering Kita akan tahu Teksturnya Tapi kalau masih basah Kita gak akan tahu Oke lor ya Seperti itu Untuk penyampaian dari saya Mohon maaf Apabila ada perkataan Yang kurang sip Kurang sopan Saya minta maaf Saya akhiri Video ini Sampai bertemu Di video yang berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa lor Beli adapter Ini kayak gini Enak lor Saya sudah coba Karena ini gara-gara Saya lihat si Coli si milik iti Dia kemarin beli Jadi saya ikut beli ya Jadi kita tinggal pakai Apa Tabung rps Seperti ini Lebih simple lor Lebih enak Asal dreadnya ini Sama Dia cocok dipasang Di tabung samping Merk apapun Gak harus Gak harus merek ini Oke Kalau untuk link belinya Nanti saya cantumkan Di kolom deskripsi Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ini yang lain Pak Prabowo Gerindra Pak Prabowo Salam Dari Bayu Airbrush Muliakan Tukang cat Pak Prabowo Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton